Bahwa kandungannya sudah diambil, nyawanya oleh dadong kampiong yang telah berubah wujud menjadi makhluk menyeramkan yang keluar dari perutnya Bayi itu tiba-tiba diambil, mengumanangkan mantra-mantra dan ayat-ayat suci agar dadong kampiong bisa ditundukkan Rupanya dadong kampiong, sangat terkenal ke sangnya, akhirnya sang dukun atas, walaupun ada di dalam perut entah apa namanya Beberapa saat kemudian ia pun terbang, akhirnya bayi Lalu nonton disini saja ya, ada cerita menarik dan beranimasi, sangat aktudit, ayo saksikan, jangan kemana-mana Disebutkan sepasang pengantin muda, ia bernama Lohkari dan Wayan Nuh Ia telah berkali-kali keguguran, berharap memiliki ngomongan atau bayi Namun hal itu tidak pernah terwujud, entah apa sebabnya Suatu hari Wayan Nuh bercakap-cakap dengan istrinya Loh, bagaimana janinmu? Agar kita tidak hilang keturunan lagi Marilah kita periksakan loh, agar kelak nanti anak kita menjadi anak yang sehat Nanti supaya ada penerus kita Begitu kata Wayan Nuh kepada istrinya Lohkari Lohkari pun sepakat Akhirnya ia pun berdua Memeriksakan kandungannya Kewatir akan keguguran lagi Ya, sambil berjalan menikmati pemandangan Rupanya rumah Pak Dokter sudah tidak jauh lagi Dokter ini dikenal sangat mempuni Nah, diperiksalah Lohkari 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 Rajin-rajinlah minum vitamin Lohkari Bayimu sehat Mudah-mudahan sekarang ini bayimu selamat Kalau yang sudah lewat jangan dipikirkan Begitu kata Dokter Namun Lohkari hatinya juga merasa sangat sedih Mengingat bayi-bayinya yang telah lewat Semuanya meninggal dunia Semoga Tuhan mengizinkan Bayiku kali ini menjadi bayi yang sehat Dan aku memiliki momongan atau anak Sama dengan halnya orang-orang lain Pulang Setelah Mendengar pencerahan dan diagnosa dokter Bahwa bayinya disebut sehat-sehat Yang menikmati indahnya pemandangan Sambil menghibur dirinya Dan bercakap-cakap kecil dengan suami istri itu Banyak sudah kampung yang dilewati Akhirnya suatu saat Ia pun tertidur Memang Terasa berbeda tidur kali ini Rasanya udara pengap Entah apa yang menyebabkan Baru saja ia datang dari memeriksakan kandungannya Ia tidak tahu Hanya terdengar suara-suara anjing yang melolong Walaupun kata orang tua bahwa Bahwa ciri-ciri seperti itu Ada orang-orang jahat Atau orang-orang yang mempunyai ilmu leak Sedang berkeliaran Mungkin betul saja Dadong Kampion Adalah tetangga sebelah Yang sudah beraksi Ia tidak dapat menahan Diri tentang ilmu hitamnya Sesungguhnya Ia adalah Ibu tiri Dari Wayanu Karena sudah diceraikan oleh bapak Dikatakan Ia besang halia Semakin denamlah ia Agar Dengan harapan Wayanu tidak memiliki keturunan Karena bapaknya telah menceraikan Ia bisa mengeluarkan Sebagian tubuhnya lalu terbang Ia pun mencoba di suatu tempat Karena dia telah belajar Kepada seorang guru yang sangat sakti Larilah kemudian Apadah ya Wayanu Dan istrinya tidak tahu Bahwa Kandungannya sudah diambil Nyawanya Oleh Dadong Kampion Yang telah berubah wujud Menjadi makhluk menyeramkan Yang keluar dari perutnya Bayi itu tiba-tiba Diambil Walaupun Ada di dalam perut Entah apa Seberapa saat kemudian Ia pun terbang Akhirnya Bayi itu sudah diambil rohnya Ia pun terbang menjadi api Dadong Kampiong Mengitari kampung Dan pergi ke sebuah tempat Yang sangat menyeramkan Yang mana penduduk disana Tidak pernah lewat Kemenangan besar Bagi Dadong Kampiong Akhirnya Wayanu dan Lohkari terbangun Ya kaget loh Kenapa Apa yang kau rasakan Kenapa tidak seperti biasanya Kok perutmu Tidak lagi kembung Kemana hamilmu loh Kemana loh Kok begini Apa yang terjadi sesungguhnya Lohkari pun terdiam Sesak nafasnya Bli Tidak ada lain Aku juga merasakan Yang sangat aneh Setelah aku tertidur Dan mimpi Dicari oleh Makhluk aneh semalam Kini perutku Sudah kering Tidak ada apa lagi Sepertinya kita ini Sudah Ada hal lain Sepertinya ada Bukan Hal-hal medis Sepertinya ada Hal yang aneh Yang terjadi Menimpa kita Masa loh Kita masih percaya Kepada dunia-dunia Hantu Wah Bli tidak percaya Sekarang Walaupun Jamannya maju Bli Semuanya bisa terjadi Orang semakin Pintar juga Kita tidak boleh Mengabaikan Hal-hal yang Bersifat magic Seperti itu Apalagi di tempat kita Memangnya Kemajuan zaman Mengurangi Saya berpikir Bahwa Apa yang terjadi Ini adalah Bukan hal biasa Oh begitu loh Baiklah Kita akan coba Mencari Orang-orang Yang sangat Pintar Untuk Mengatasi Dadong kampion Sudah merasa Menjadi pemenang Ia pun Sangat Senang Sekali Sudah mendapatkan Bayi Dalam Janinnya Yang utuh Ilmunya Semakin Bertambah Ia menambah Awet muda Ia pun menghilang Langsung berubah Wujud Menjadi kuda Punyinya meringkik Ia sudah banyak Mendapatkan Kesaktian yang baru Ialah sekarang Menjadi raja-raja Layak Di sini Karena Ia sudah Memenuhi Beberapa syarat Untuk mendapatkan Tumal Berupa Bayi Akhirnya Ia terus Memamerkan Kemampuannya Di suatu tempat Pun Ia sangat Sangat Menyeramkan Wajah Kalau dia Berdiri Anak buahnya Segera dipanggil Akan mengikutinya Ia mencoba Lagi Kemampuannya Ia melepaskan Tubuhnya Menjadi dua Ia bisa terbang Di malam hari Puny Ditinggalkanlah Tubuhnya Dan Tidak jarang Juga Dia sangat Jahil Kepada Warga Yang lewat Dikejarnya Sehingga Semakin Seremlah Tempat itu Orang-orang Pun bercerita Bahwa Tempat itu Memang Serem Itu Adalah Semuanya Ulah Dadong Ampion Ia Punyi Ilmu Hitam Karena Denam Dengan Suaminya Ilmunya Kini Semakin Tinggi Ia bisa Berubah Wujud Beberapa Kali Selalu Diikuti Oleh Beberapa Murid-muridnya Murid-muridnya Sangat Setia Mengawalnya Suatu Saat Ia Lagi Berubah Wujud Lagi Seperti Wajahnya Dan Keluarlah Air Liurnya Berupa Api Matanya Melotot Ini Adalah Ilmu Yang Terakhir Yang Miliki Daripada Ilmu Ilmu Sebelumnya Sangat Lengkap Sekali Rasanya Yang Memiliki Ilmu Ini Luar Biasa Kegaduhan Terjadi Di Desa Ini Karena Ulah Dari Dadong Ampion Yang Membalas Denam Kepada Suaminya Karena Dia Dicerai Offrenya Desa Ini Betul Betul Menjadi Desa Yang Sangat Serem Sangat Mistis Tidak Sedikit Yang Berharap Apakah Ada Orang Pintar Yang Akan Mampu Menangani Ini Akhirnya Penduduk Atau Warga Mencari Orang Pintar Didatangkan Orang Sakti Yang Mampu Inilah Pria Dia Memang Menangkan Mantra Mantra Dan Agar Radong Kampion Bisa Dulu Kampion Sangat Terkenal Kesan Sang Dukun Atas Pengalamannya Yang Malang Melintar Bidang Ilmu Penglihatan Karena Dulu Dia Juga Adalah Seorang Radulia Kini Dia Sudah Topat Ia Pun Mengucapkan Mantra Mantranya Seperti Dewa Dewa Semua Dibat Kekuatan Bayrawi Dikumpulkan Agar Mampu Mengalahkan Dadong Kampion Yang Sudah Merajalela Meresahkan Pesan Kemudian Akhirnya Terjadilah Perang Di udara Kemampuan Dadong Kampion Dengan Sang Dukun Terus Menerus Terjadi Di udara Dan Mengibatkan Orang-orang Melihat Ada Api Saling Kejar Kampion Semakin Mencekat Suasanya Semakin Hari Semakin Menangkutkan Dan Orang-orang Tahu Terjadi Perang Melam Hal ini Bisa Menimbulkan Spekulasi Siapakah Yang akan Menjadi Pemenangnya Apakah Sang Dukun Atau Radong Kampion Yang Dikalahkan Atau Sebaliknya Pertama Itu Muncul Warga Lebih Dulu Tidur Mengamati Dari Dalam Rumah Api Semakin Kejar Mengejar Memperlihatkan Kesat Betul Betul Semuanya Perang Mistis Yang Sangat Hebat Sekali Apa Yang Terjadi Siapa Yang Kalah Akhirnya Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Ternyata Dadong Api Api Jatuh Dapat Dikalahkan Oleh Sang Dibu Sakit Yang Selama Ini Telah Meresahkan Ternyata Dibu